hai 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 lah cari toalai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam promokal Halo semuanya welcome back to podcast sakato sabandapi kabar cari toh Bagagi bersama Sintia Krani Dua Dan Dan Alfie KDF Media Dokumentasi Nah kali ini episode sekato pada kesempatan kali itu sangat amat berbeda skoters semuanya Karena hostnya saja sudah berganti Bukan Indonesia lagi Karena Indonesia sekarang duduknya bukan di bagus Tapi sebagai bintang tamu Langsung aja kita panggil Sintia Satu, dua, tiga Halo Tapi kita kayaknya masih perlulah perkenalanan nih Perlulah Nggak usah lagi Ya besar Indonesia ini Ternyata sangat berbeda dari Indonesia Semenjak LTE Hatsul kemarin ini ada ID card pula sekarang lagi Kita masih Ya ini aja lah Langsung Indonesia perkenalanan Halo kakak saudara semuanya Perkenalkan nama saya Nisha Nusya Reza Buka Nisha berasal dari angkatan sebelas Masih jadi Pernami Masih jadi Pernami Tapi Angkatan sebelum sudah dipurnalkan Ternyata Lalu perasaan kak Nisha kemarin baru jadi pindu dan sekarang sudah menjadi panitia Iya tapi iya nggak sih Langsung baru baru kemarin kita Yang biasanya yang ngerangkul anggota Regu dan sekarang ngerangkul semua anggota Bersambung Nah kak Nisha Berarti kemarin kak Nisha ini udah jadi panitia ya kak Iya bener Gimana sih kak terasa jadi panitia itu Pastinya sangat berbeda Berbeda kali Febnya terasa antara peserta yang dua kali sama panitia yang sekali Tapi lebih banyak kenangannya deh Peserta 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 Sebutnya kak Peserta Kalau jadi peserta jujur ya Kalau jadi peserta apalagi kita jadi pindu Kakak mau rebate Apalagi merasakan anggota yang bertujuh Merasakan anggota yang bertujuh rebate kali Terus apalagi di persiapan alamat tingkat satu tuh kita sebagai pindu Harus banyak-banyak Apalagi di pering kamar Degu Nasisi Minjam kompor Minjam itu Minyam sana Minyam sini Tapi lagi ngurus latihan Lomba yang sebanyak Bejibun 25 lomba Kita malu sama-sama rasanya kan Apalagi Kita yang dipindu Kita yang Mungkanya mau di taruh Mungkanya mau di taruh dimana Mungkanya mau di taruh dimana Tapi Effortnya sangat besar Untuk merangkola anggota Misalnya Frequaster Siapin drunya Cynthia Aku Udah kayaknya Tidak Sempah Tapi kalo di penitia Plus minusnya juga ada Cepet kan Kak Kalo di penitia Persiapan kita harus matang-matangnya Kalo acara kita Nggak rapi Ya pasti Besertapun Menilainya Yang Apalagi Satu dengan sekarang Nina Asik lah penitianya Satu macam kan Tapi plus Di Penitian tuh Ada juga Ya kayak tadi Nggak ribet Nggak ribet Tapi kita harus Apalagi Kak Di defisi acara Semua jadwal Di 4 hari 3 malam tuh Ya tanggung jawabnya besar Di defisi acara Memang defisi acara tuh kerja lebih ke apaan sih Kak Kalau defisi acara tuh lebih ya Apapun semua defisi misalnya Merangkum semua defisi Misalnya defisi core lab Defisi perlengkapan ya nanyanya ke acara Apa perlengkapannya Apa koordinator lapangan Dimana pakai susunan jadwal Susunan jadwal Selama 4 hari 3 malam tuh Terus acara pun juga harus koordinasi Ke semua defisi Misalnya defisi core lab Udah oke nak lapangan dipakai untuk perambatan ini Terus di defisi perlengkapan Perlengkapan udah aman dah semuanya untuk perlambatan ini Apalagi di defisi konsumber Kapan anggota makan Jam berapa jadwalnya Apalagi di jadwal makan panitia Panitia kan juga makan tuh Jadwalnya kapan Jadwalnya kapan Jadwalnya kapan Udah oke nak makanan untuk panitia makan hari ini Terus lagi defisi acara tuh yang Jadi MC-nya Ya MC-nya Tapi MC-nya sangat asik loh Kak Kan malam-malam tuh di aula kakak yang jadi MC terus kota Kami tuh sangat dari ngantuk Makin ngantuk Nah apalagi Kami jadi ngantuk sangat ngantuk Apalagi Kolek berdua dengan Bang Rahul Bayangkan saja Bang Rahul dengan Kak Desya bersatu menjadi MC Ketika di aula Kalian bayangkan Dan kalian harus lihat videonya di Ika akun Kalo kata itu mas Kalo kata itu mas Kata itu lebih harus lihat video Habis Api Onggun Kan yang liat Mbak Nggak ada apa Mbak Langsung masuk Umat Charlie Mbak 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 Tidak Untuk ngerangkul Anggota Lt1 di 1, 2, 3, sekolah 3 kemnya di sampai 24 tapi belum di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah tapi kalau untuk momennya jadi rasanya jadi kalau di sekolah-sekolah jadi kalau baru keluar dari WSD kaki harus di matang di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah di sekolah-sekolah tidur pun kami sekarang gak bikin tenda lagi di belakang-belakang di kelas di kelas di kelas di kelas 12-13 catat yes, ogen catat yes betul soal itu juga lebih mudah di sekolah panitianya juga mantap-mantap nah tapi ngomong-ngomong tentang kita nih kak Nesha mungkin mereka sebagai panitia bisa lebih memberikan jawaban yang rinci kenapa sih kita sesuatu di sekolah padahal kan ada yang lain itu juga pengen mencoba yang tadi apalagi angkatan 13 pertama kali ikut dan mereka tahunya dia orang bebas berangkat udah salah satu faktor yang terbesar kenapa kita di sekolah itu karena edaran dari pemerintah untuk kan kemarin bencana alam di apalagi di apa namanya yang galuh dojo makanya di surat edaran pemerintah kota Padang kita gak diboleh untuk pergi ke alam bebas makanya diadakan di sekolah itu salah satu faktor terbesarnya perdana juga ya karena mas pertama jadi panitia langsung ya tapi alhamdulillah panitianya di sekolah enggak kan tahun depan kalau bisa kita udah di insya Allah di Sintra iya kalau ke disitu apalagi kita dari awal pertama LTS 1 sampai sekarang kan sebenarnya di Tiger Camp kita udah selesai nih misalnya ngomongin LTS kita bahas tentang yang ID card itu lagi kenapa sekarang kak sudah mau ke iya tolong jelas sekali di sekolah sekolah juga perlu penjelasan kamu ini tandanya apa sih waaah jadi neha neha indah ini salah malah lanjut taknya salah ajarnya tribu yang surah makanya indah gak itu dong halnya double di sini benar halnya satunya kenapa tak? kenapa tak? karena angkatan sebelah sudah resmi dilantik menjadi purna pada api unggun yang ter-sabbtu dari 24 kemarin iya karena tak baru berarti baru 2 hari menjadi purna ya kak 2 hari menjadi purna iya dia memang gak terasa perbedaannya saya kami kan selalu di diam-mata pasti selalu pembina bilang kayak nanti kalo gak jadi purna pasti beda emang gini 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 emang apa sih ketetak perbedaan purna sama anggotanya kan udah 2 hari dilantik nih ada 1 perbedaan yang udah terasa misalnya kayak Muni Alfie sama Cynthia kan kalo kita pulang aduknya gini kan kalo setelah udah gini iya iya jadi kan ada canggung juga kita iya saya gimana sih tapi kan tetap tetap sama selain itu ada lagi untuk 2 hari ini baru itu saya perasaan iya nah kami kan sudah menyebutkan harapan dan juga pesan kami terhadap kakak menjadi purna nah kakak semenjak jadi purna juga ada gak kak harapan dan juga pesan kakak terhadap kami semua kami udah memberikan kesan-pesan sobat untuk pesan kakak ke angkatan 12 13 13 terus yang otw 14 kan terus karena itu tuh meko akhir pesan kesan kami punya acara semenjak kak jadi purna kak kami punya acara jadi pesan kakak untuk angkatan 12 13 dan yang otw yang 14 tetap semangat dan teruskan gudek prestasi kita yang di belakangnya kok tanpa ada lemari lagi sin kak Merak juga nanti hostnya berbeda ya jadi ada ada berbeda kita coba terus kalau ada desainnya apa gitu sin bayangkan angkatan 14 sekecil apa mereka maksudnya tinggi tingginya kak tinggi terbang sejauh ini tapi bagus nanti banyak apa namanya penjuru pas PBB oh iya sekarang kita jadi penjuru lagi nanti biasanya kita di tengah di belakang sekarang kita di depan jadi penjuru aku ingat juga sakit hatian dulu waktu jaman masih berlomba sama Ganesha aku men tiga di baris depan kak baris kan CSC masukan dan pendek doang pindah ke basen kedua tersebut di belakang pindah ke depan-depan lagi pindah ke belakang awalnya di depan itu aku kira dia mau ngalah sama aku ternyata aku boleh nih sama produknya ngalah pada saat tadinya itu sih tapi besok barisan BBB ada lagi dong kami di depan lagi iya mati gak ada dantun banges no iya dantunnya siapa nanti kak dantun terbaik si Dantun di tempat nanti si Dantun nah gitu itu pesan-kesannya tadi pernah ada gak kak pesan dan harapannya pas untuk acara pesaat kemarin pandangan kak sebagai panitia bukan peserta mungkin peserta misalnya itu penitia penitia gini ya acara belajian panitia Jadi untuk pesan Kak selanjutnya, RT1 2025, keharap anggotanya lebih banyak Karena RT1 yang tahun sekarang ini cuma 5 regu, 3 regu, 3 regu cewek, 2 regu cowok Itu pun untuk 2 regu cowok, 1 regunya cuma 6 anggota Jadi anggota cowok cuma 12 orang Jadi Kak harap untuk RT1 tahun berikutnya, kalau dapat lebih banyak anggotanya dari tahun sekarang Jadi kalau banyak anggotanya, panitia jadi pusing dan RT1 pun lebih ramai kesannya, lebih asik Masuk banyak-banyak kalian biar panitianya pusing ya Nah kita mundur ke waktu yang di belakang Kak, kan juga ada RT1 2022 Dan kita juga pernah di-spill oleh anggota beberapa, gue udah sepandang Peskotiden Kalau RT1 2022 itu kenangannya sangat terukir dan juga acaranya mantap, panitianya mantap nih Nah perbedaannya sama... RT1 yang sekarang apa sih Kak? Pandangannya... Mulai dari keanggotaan, panitia dan juga bagaimana acaranya Kak? 22, 23, 24 Kalau di 2022 kan Kak, baru pertama kali dong Itu tuh pun menjadi anggota 2023 jadi Pindro Udah kerasa apalagi di 2024 nih Udah berasa beda kali di panitia Itu pun kita RT-nya di sekolah Dua kali di TPRK 2022 kan Kak jadi anggota Belum jadi Pindro Di 2023 baru jadi Pindro Di situ kerasa banget Antara jadi anggota sama Pindro Berapa lagi di terus di kepanitiaannya Di kepanitiaan 2022 tuh ya emang kesusun rapi sih menurut Kak Karena acaranya emang kerasa banget face-nya sampai sekarang Ya di 2022 tuh susunan ya gimana ya Susunan jatuh panitianya rapi banget walaupun ya emang misalnya perlombaan ini seharusnya letaknya di pagi Terus tiba-tiba udah di siang tapi udah kesusun gitu sama panitianya di 2022 Tertutupi ya Ya tertutupi kesalahan di 2022 Tapi kalau misalnya di 2023 ada plus minusnya juga Kalau di 2023 Kak merasa kayak Apalagi jadi Pindro kan Misalnya Baru kayak kepanggil Pindro nya 5 menit tuh Terus tiba-tiba 2 menit lagi kepanggil juga Kan kita satu tindak Ya satu tindak Nanti ke Jumstu tepali Pindro keluar lagi Terus sekali Pindro keluar lagi Ada ada informasi-informasinya Tapi syaratnya kayak ya sekaligus aja dibilang gitu Atau enggak dipanggil Pindro sekarang nanti Uapindro atau enggak perwakilan anggota dari Itu pelomba terlalu mendesak Iya terlalu mendesak Biasanya langsung ini enggak ada istirahat Iya istirahat Itu pun misalnya abis pelombaan ini Disambut pula pelombaan ini Nah ini ada istirahat anggotanya dikasih Setidaknya ada 5 menit atau enggak Tapi LT 2023 ini sangat menantang Kak Iya menantang Karena kan kalian bayangin aja lah sekitar sini Ini buper cewek Di sini buper cowok Nah ketika Umas manggil Kan um Kalian bayangin aja lah Ini Buper cewek Nah ini kayak masih ada kayak lapang Lapang Lapangannya Terus abis itu ada juga Aula disini Kalian bayangin aja Umas manggil disana Kami disini Tapi yang lain-lainnya Dekat dari lapangan utama Kalau begitu Jauh Terus entahnya Lanjut Enaknya Pas kesiap siagaan Iya Tapi aku udah ada Kesiap siagaan Kayak bayangin Selainnya Cowok yang bangun Cialah Ya regu cewek menang Tiga-tiga Memang Tiga-tiga Cialah Apalagi Regu lili Dekat dari Tanda Tanda Ratangan utama Tapi 2024 Nih kesiap siagaannya Menang 1 regu cowok Sampai 300 Nanti kita spill Di Ini jujur li Sebenernya regu aku tuh Apa? Bukan waktu kesiap siagaan Tapi kami ada yang maju Udah Skoter Tau ngga Jadi Nesha Sebagai panitia Tidur di regu aster Waktu malam Kesiap siagaan Terus Dipanggil Sampai purna Ini lomba Kesiap siagaan Regu aster Nah ada Satupun yang bangun Udah Sepuluh Udah dua kali Dipanggil Sampai purna Untuk kesiap siagaan Regu aster Bangun Bangun Tapi Nggak ada yang berdiri Satupun Nggak ada yang berdiri Satupun Termasuk Pinterunya Sampai Ini aku jelaskan Disini Anggota ku Demang Itu kan malamnya Kedua Kedua Nggak tukar Demang Besoknya Aku ingat Perang pionerik Mati Loh Mereka Nantik Aku bilang Kalian apa Istirahat Aja Lati Bersain Daripada Mereka Dama Dijuruh Kembalikan Sia-sia Keganggu Gitu Mereka Bila Nggak usah Jalan Kemarin Kita kasih Pinteru Terbaik Nominasi Pinteru Terbaik Pinteru Pinteru Terbaik Pinteru Nominasinya Siap Siap Tapi Sudah Banyak Dari Satu Pemestan Kemarin Dia Menyari Sia-sia Ada duit Tahun Sia-sia Ada duit Oke lanjut Sia-sia Yang mau dijadikan banyak Valasi Sekarang kita Langkum Sia-sia Agar Pesan Untuk Tahun Tahun 2025 Untuk Kepanitianya Untuk Acaranya Adik 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 Yang Kedih Pertama Untuk Persiapan Nah Sia-sia Kalau Untuk Tahun 2024 Ini Persiapannya Kurang Kali Di Panitia Sama Peserta Kedua-duanya Karena Persiapannya Cuma Dikejar Waktu Kita Tidak Tahu Kalau Satu Sekarang Saya Mepet Termasuk Di Persiapan Peserta Cuma Satu Minggu Satu Minggu Satu Minggu Pun Ful Minasin Perpisahan Perpisahan Ditambah Satu Minggu Lagi Kalian Ujian Yang Dipersiapan Panitia Pun Kak Bongkar Disini Panitia Pun Disusunan Kepanitianya Udah Beberapa Kali Ganti Gantinya Pertama Untuk Kepanitianya Ketua Belaksananya Ustaz Sadam Abis Itu Ganti Lagi Ke Bang Motir Pokoknya Disusunan Kepanitianya Udah Beberapa Kali Juga Ganti Gantinya Kami Mak Ya Karena Ya Emang RT1 2024 Ini Kurang Persiapan Kali Tapi Kak Berarak Untuk RT1 2025 Untuk Men Sukseskan Karena Kepala Rak RT1 2025 Itu kan Angkatan 11 25 Ya 2020 Itu 20 20 20 20 20 25 Ya Lebih Bagus Lebih Oke Kepersiapannya Dan Kalian Kementerasi Untuk Pelantik Yang Mau Disebutin Untuk Pelantikan 2024 2024 Penitianya Juga Bakalan Dari Angkatan 11 Jadi Kalian Tengguin Angkatan 11 Bakalan Beraksi Beraksi Di Lapangan Terima 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 Mungkin Kami Bolog Tidak Menyampaikan Pesan Pembelan Dari House Ya Nah Itu Juga Kak Mau Tanya Kan Kalian Sebagai House Dan Sebagai Pesan Satu Tahun Kemaren Dan Sebagai Penitian Ada Nggak Eh Ada Saran Dan Masukannya Untuk Biar Lebih Bagus Di Atas Satu Selanjutnya Kalau V Dari Kejadwal Karena Maka Kan Kami Siap Siap Dari Kami Masing Masing Untuk Jadwal Sekarang Ini Sampai Seterusnya Nah Jadi Alfie Agak Bingung Juga Di Beberapa Hari Kemudian Karena Juga Ada Jadwal Yang Bergantikan Beda Sama Jukla Jukla Mungkin Itu Ada Kekliruan Mungkin Dari Panitia Atau Mungkin Waktunya Tidak Pas Atau Juga Misalnya Ada Waktu Kosong Dan Waktu Kosong Itu Kediatan Yang Ini Kalo Dari Aku Sama Sama Sikap Cuman Yang Ketambahin Kalo Dari Waktu Kayak Kalo Dari 2023 Kan Mepet Semua Sampai Kayak Gak Waktu Waktu Istirah Tapi 24 Itu Mendingan Aku Masih Punya Banyak Waktu Untuk Kurang Latihan Lagi Sama Rugu Aku Masih Banyak Dududu Istirah Kami Ngomong Makan Bercata Sama Rugu Lain Tadi Sampai Aku Nyanyi Pakai Sapu Itu Masih Banyak Ketocosong Yang Suka Cuman Banyak Krandoman Yang Kita Lakukan Pukain Serulah Nanti MD Harus Buat RT1 Core Nanti Kalian Kumpulin Video-video Kalian RT1 Car Poy Donut Sebanyak Memori Apu Isi Klaim Bebas 128 128 MD C6 Youtube Youtube Sinjawa Ya parah SDC 6 Lampet Dia minta Deblame Lampet Menyapin Baru Selanjutnya Besanan Kesan Kakak Jadi Besanan Kesan Kakak Untuk Kan Ini Kita Bahas Nanti Satu Ya Apalagi Untuk Angkatan 14 Khusususnya Untuk Kalian Angkatan 12 Yang Bakalan Jadi Pemimpin Kapal Kapal Kalau Dalam Masa Menang Untuk Angkatan 13 Dan 14 Silahkan Kalian Perbanyak Anggota Kita Kalau Dapat Angkatan 14 Masuk Semuanya Angkatan 14 Diperbanyak Dari Angkatan 12 Dan 13 Ya Kalau Dapat Ada Satu Untuk Kalian Berikutnya Lebih Seru Lebih Oke Lebih Ya Pokoknya Persertanya Lebih Matang Juga Pesertanya Pun Lebih Banyak Kalau Dapat Kita Dapat Menandingi Angkatan 1 Yang 12 Reku Kalau Dapat Untuk Tahun Masa 15 Reku Amin Eh Masa Saya ingat Amin Masa Seru Harus Banyak Luminasi Sama Piala Tapi Bayangkan LH1 2025 15 Itu Di Sekolah Bayangkan Rame Sampai Ke atas Tapi Ustahakan Di Tengger Camp Seru 15 Tenda Wih Panitianya Juga Pusing Udah Kayak Kota Padang Kami Camp Ini Kami Mikir Maka Dewan Penggalang Pas Angkatan 12 Tidak Ada Tanpa Berkama Perkama Tapi Seharusnya Kalian Lebih Lebih Bisa Dan Lebih Baik Dari Angkatan Sebelumnya Ini kan Kalau kata Pembina Kita Berlian Lebih 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 Bagus Pokoknya Untuk Dewan Penggalang Termasuk Latihannya Lebih Perbarui Lebih Ada Update Selanjutnya Untuk Angkatan 12 Angkatan 12 Menjadi Panitia SCS Nah Iya Sampai Angkatan Tungguin Terus Pantau Terus Di Sosmet Kami Karena Ini Permulaan Angkatan 12 Masih Banyak Anisha Sudah Menjepit Kejaran-kejaran Lucu Berbagi Cerita Bukan Sampai Selama Ini Dan Sasi Gini Yafin Tapi Ini Penderita Satu Lagi Kalian Harus Mengundang Ketua Sama Wakil Pelaksana LK1 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 Kalian Pasti Bakalan Shop Dengan Cerita-cerita Mereka Karena Ini Dari Program Manitia Dari Pengalaman Pribadi Pasti Dari Ketua Pelaksana Sama Wakil Pelaksana Pelaksana Menurut Kak Paling Kasian Sama Wakil Pelaksana Sama Ustaz Sadam Karena Udah Pelaksananya Ujian Itu pun Tapi Aku ngeliat Bang Sadam Berubah Sama Jawa Berubah Lebih Lebih Nampak Itu Makanya Kalian Harus Mengundang Ustaz Sadam Satu Kali Lagi Banding Itu Video Mas Jari Langga Ustaz Kan Ya 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 Bebeda Terus Jangan lupa Terakhir Like Comment Share Dan Subscribe Dan juga Jangan lupa Nyalakan notifikasinya Supaya Bisa ketinggalan Terkenal Terbaru Dari Youtube Scott Story Dan Saksikan Juga Terus Shorts Youtube Karena Sebagai Salah Salah Kenal Tahun Kemarin Tiap Regu Bikin Shorts Youtube Kan Ya Kita Bakalan Banyak Pembaruan Dari Shorts Karena Tiap Regu Bakalan Adi Kayangin Nah Keupdatean Sopanapeskotiden Tidak Hanya Sampai Disitu Tetapi Kita Memiliki Akun Sosmed Lainnya Seperti Instagram Sopanapeskotiden Dan Tik Toknya Spn Spn Dpk Tidak Nah Sekarang Baru Sangat Sangat Baru Nah Sekarang Peregu Itu Memiliki Akun Tik Tok Oh Iya Lupa Kalian Harus Kunjungi Juga Akun Tijil Udah Adu JJ Terus JP Samar FJP Panditian Tau Panditian Tau Semua Akun IG Regu Kemal Dicet Akun Regu Pegasus Tidak 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 Pegasus Ya Benar Sekali Skotter Kami Panas Dicet Nopin Regu Pegasus Dan Kami Pun Jadi Admin Sangat Tidak Tiba Tiba Ada Long Text Ngajak Bersaing Mereka Tapi Sejauh Ini Yang Lewat Serinya NTP Itu Regu Pegasus Adit Snub Dari Di IG Dari Tiktok Lupa Gak 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 Garuda Baru Tidak SPN WK Pro Waikumserati Oke Itu Tidak Pagi Gak Sudah Sudah Abis Goteh Sopanabetskoti Dede Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Dadah Terima kasih telah menonton semuanya